Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tersenama Asara Pukhair Kelasim Panam Nomor 11 Pada kali ini saya akan membawakan sebuah video Tentang bagaimana langkah-langkah Cara membuat telur dadar enak dan mudah Telur dadar merupakan makanan yang panik digemari oleh masyarakat Indonesia Karena selain mudah dibuat Telur dadar juga memiliki rasa yang nikmat Dan menyimpan berbagai nutrisi Maka dari itu langsung saja kita ke proses pembuatannya Sebelum masuk ke proses pembuatannya Kita terlebih dahulu harus menyiapkan bahan-bahannya Bahan yang pertama yaitu 2 butir telur atau sifatnya opsional Sesuai porsi yang kita inginkan Bahannya yang kedua yaitu 3 siung bawang merah Dan 2 siung bawang putih Yang ketiga yaitu Garam Dan yang keempat yaitu minyak goreng Setelah bahannya dipersiapkan Maka kita selanjutnya masuk ke proses pembuatan Nah langkah yang pertama Kita pitahkan telurnya Dan masukkan ke dalam langkah yang telah disediakan Setelah seperti ini Kita beralih ke kempasan bawang Nah langkah selanjutnya Kita kupas bawang merah dan bawang putih Dari kulitnya Terima kasih telah menonton! Setelah pengumpasan selesai Kita beralih ke langkah selanjutnya Yaitu Mengiris tipis-tipis bawang merah dan bawang putih Yang telah dikupas kulitnya Terima kasih telah menonton! Setelah bawangnya selesai diiris-iris Selanjutnya Campurkan bawang merah dan bawang putih Yang telah diiris ke dalam mangkuk Yang berisi telur Lalu kemudian berikan garam dengan takaran setengah sendok teh atau secukupnya Kemudian kocok telurnya hingga berbusa atau sudah muncul gelembung besar yang ada di adonan Apabila tampilannya sudah seperti ini Kemudian naikkan wajan di atas kompor Dan berikan sedikit minyak goreng di atas wajan Lalu kita nyalakan kompornya Dan kita tunggu minyaknya sampai cukup panas Apabila minyaknya sudah cukup panas Maka turunkan adonan telurnya ke wajan Lalu kemudian kita tunggu telurnya sampai masak Balik telur saat sudah setengah matang Dan bagian bawah telur telah koko bila dibalik Balik lagi telurnya agar matangnya sama rata Antara sisi bawah dan sisi atasnya Masak hingga matangnya sempurna Lalu matikan api kompornya terlebih dahulu Lalu kemudian angkat dan letakkan telurnya di piring yang telah disediakan Telur dadarnya pun siap disajikan Dan sudah dapat kita nikmati Mantap Terima kasih Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh